Berpikir positif, oke Oke Benar, kandung kemi Itu lenjar pelasak Ini kayaknya apa ya Assalamualaikum teman-teman Balik lagi nih di channel aku Yulinri Mew, krevy Yeay Tetap semangat, tetap kerja keras Dan pastinya tetap sehat guys Karena kalau gak sehat, gak bisa semangat, gak bisa kerja Dan gak bisa ngapa-ngapain Oke, masih dengan template yang sama Ini belum aku apa-apain ruangannya Jadi kalian komentar lagi Apa yang bakal aku buat ya Di wallpaper ini Yang masuknya di background aku ini Karena kan wallpaper itu kan warnanya kayak Kayak ini sebenernya coper-coper sih guys Yang di atasnya itu Jadi nanti bakal aku ganti gitu Memorna pink atau apa gitu Peredam suara apa Menurut kalian itu yang cocok yang mana gitu ya Kalian tulis aja di kolom komentar Nanti aku bakal pertimbangkan lagi ya Oke Kali ini aku bakal resipkan animasi Tapi ini animasinya berbeda Bukan lucu-lucuan doang ya Ini animasi edukasi guys Jadi ya kita kan gak usah selalu yang lucu-lucu aja gitu Nah ini ada yang bermanfaat juga Mungkin nambah pengetahuan adik-adik juga gitu Tapi ini kayaknya agak ke Yang dewasa juga bisa mengerti ya teman-teman Karena ada yang kalau dalam remaja-remaja Mungkin harus juga mengerti juga bisa sih Tapi berpikirlah positif teman-teman ya Oke karena disini tuh ada kayak perjalanan apa gitu Gitu-gitu ya kan Oke langsung aja kita ke videonya Tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu video aku kalau kalian suka Kalau kalian gak suka kalian dislike aja Kalau kalian belum subscribe channel aku subscribe dulu Karena satu subscribe mereka adalah 1000 penyemangat Buat aku bikin video-video nya yang lain Oke guys Kita langsung aja ke videonya ya Oke seperti yang aku bilang tadi Ini tuh ada pertama kalinya kita reaksionkan yang perjalanan sperma ya Animasi edukasinya Jadi berpikirlah positif ya adik-adik sekalian teman-teman Dari doa lewak animasi Oke Tuh ini kita dibimbingan orang tua Untuk kalian yang masih di bawah umur Video ini dilustradikan dengan cara yang benar ya Jadi kita berpikir positif Oke Oke Benar kan kemi itu Lenjar proses Ini kayaknya apa ya Itu cowoknya ya Cek-cek Kepada para sperma Saat ini kalian berada di epididymis Yaitu tempat penyimpanan sperma sementara Saat pintu depan kalian terbuka Maka telah dimulai perlombaan Untuk menentukan siapa sperma terkuat Ya dia harus cepat gitu ya Yang dapat membuat sel telur yang berada di rahim wanita Oke Dalam hitungan ketiga pintu akan terbuka Satu Dua Tiga Kayak motor tuh Halo Sekarang kalian sudah ada di vesikula seminalis Sebelum kalian lanjut Oh belum lanjut ya Aku sebagai vesikula seminalis Bakal ngelapisin kalian dengan cairan Yang bakal ngebantu perjalanan kalian menuju rahim Oh dikasih apa itu? Dilindungi gitu? Oke sekarang kalian sudah bisa lanjut Woy kandung kemi Sperma sudah mulai jalan ke sini Oke Aku bakal nutup lubang bagian bawah ya Supaya air kencing gak ikutan keluar bareng sperma Oh bisa gitu Aku baru tahu guys Sumpah Sumpah aku beritahu Sekarang kalian sudah sampai kelenjar prostat Sebelum kalian lanjut Sama kayak vesikula seminalis Aku sebagai kelenjar prostat Mau kasih sesuatu buat kalian Supaya perjalanan kalian lancar Dikasih wajangan lagi tuh Oh Kalian sekarang sudah bisa lanjut Semoga selamat sampai tujuan ya Pasukan basah Pasukan basah Pasukan lendir Sebentar lagi sperma mau lewat Bersihin saluran uretra Supaya gak ada sisa-sisa air kencing Kenapa harus dibersihin bos Supaya si patah sempat air kencing Tidak merusak sperma Paham Siap bos Oh banyak kali ternyata ininya ya Prosesnya ya Aku kok baru ngerti ya Aku udah ngirim cairan basah dan cairan lendir Untuk ngemanin jalur uretra dari sisa air kencing Kalian sekarang udah bisa lanjut Oke makasih Ternyata banyak juga yang perlu dilewatinya sama dia nih ya Ada cahaya Mungkin itu jalan keluarnya Disclaimer Iya Itu juga agak mudah-mudahan melalui kalangan Dan juga masih jauh dari ke atas sempurna Oke 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 Ini perjalanan sperma itu dari Ini ya Dari Itu Keluar ya Tadi bukan Bukan yang hal-hal yang gimana-gimana teman-teman ya Jadi kalian bisa tau juga kan Kalau penonton aku ini cowok Jadi kalian bisa ngerti juga gitu kan Sebagai cowok itu kayak mana Kadang aku juga juga gak ngerti juga tentang Gimana-gimananya Dalam wanita itu kayak mana Tapi ini belum ada ya Untuk wanitanya guys ya Nah ini kita lanjutkan lagi ke Yang lain Kesemutan ya Aduh Kenapa lu bro Kaki gua kesemutan bro Mungkin kaki lu digigitin arwah semut yang marah Karena pernah lu injah Enggak gitu Yakin kesemutan digigit arwah semut yang marah Enggak Mending kita lihat aja apa yang terjadi di dalam tubuh Oke Yuk kita masuk Masuk Itu darah Ya ampun Macet apa lagi nih Kemarin macet gara-gara lemak jahat konser Sekarang macet gara-gara pembuluh darah kegencet Ada ada aja Oh ada pembuluh darah yang kegencet Kalian lihat kan ada dua kabel Anggep aja itu saraf Yang ini saraf sensorik yang tugasnya ngirim info ke gua Oke Kalau yang ini saraf motorik Lewat saraf ini gua ngirim perintah Ges Karena sensorik dan motorik kegencet Akhirnya gua gak bisa dapet info Ataupun ngirim perintah ke daerah yang kegencet Terus Saraf-saraf ini juga butuh oksigen yang dibawa darah Karena pembuluh darah ikutan kegencet Akhirnya saraf di daerah yang kegencet Kekurangan oksigen Kejadian-kejadian di atas tadi Yang bikin area yang kegencet mati rasa Dan akhirnya terjadilah kesemutan Ya benar-benar Solusinya Bebasin area yang kegencet Dari beban yang nimpa Biar peredaran darah kembali normal Dan aliran informasi ke otak Dan dari otak kembali normal Oke segitu dulu ya guys Semoga bermanfaat Oh gitu guys Jadi kayak misalnya kita Duduk bersila aja lah ya Duduk bersila ya Duduk bersila gini kan Kalau perempuan gini kan Kan lah itu Kayak apa ya Lutut itu kan Kayak ngelipat kan Nah itu tuh kayak kegencet Nah ternyata gara-gara itu Jadi kesemutan guys Keren-keren-keren ini Ini jadinya ada satu Apa ya Pelajaran buat kita ya guys ya Kita lanjutkan lagi Oh ada untuk perempuannya guys Menstruasi Oke Bimbang orang tua Seperti yang tadi ya teman-teman Nah kalau perempuan Kayak gini Kalau penonton aku perempuan Kalian harus simak juga nih guys Di dalam ovarium Untuk memacu pertumbuhan Dan kematangan Oke Cepet besar ya Calon ofum Oh ya bisa telur ya Semoga kamu bisa ketemu Joroh kamu Sudah siram-siram gitu ya Kayaknya ofum Udah mulai matem Udah waktunya Aku produksi estrogen Hah? Kaget Kalian sekarang mulai Pertebal dinding rahim ya Siap Ada telponnya ya Ada telponnya Oh dia lagi ngirim sarap ke otak Ini kedokteran sih harusnya Anteri rubik gulitari Dengarkan info dari rahim Untuk menghasilkan hormon Oh iya iya Ada juga sih Siap general Hormon LH Segera meluncur ke ovarium Oke Kamu sekarang juga ke ovarium ya Udah waktunya ofum keluar Siap Udah waktunya ya Udah waktunya kamu keluar Bisa-bisa ya gitu ya Itu Hormon Yang ngonorin tuh Hormon Oke Ini esel telur nih guys Makasih ya Udah ngerawat aku selama ini Iya Iya Semoga kamu ketemu jurukamu ya Oh dia pergi Kenapa tuh Mas tau gak Kaget aku Hormon LH Berkerja untuk cara menggunakan dinding rahim Jika ada potensi kehamilan Oke Kamu sekarang juga bantu hormon estrogen Nebalin dinding rahim ya Siap Halo ofum Udah waktunya kamu ketubah falopi Iya mama Doain semoga aku ketemu sperma ya ma Amin Kenapa didoain Aku berangkat di liat Oh iya Iya Kalau udah nikah gak apa Oh kok cuman ke atas itu doang ya Halo tak Iya him Ofum lagi ditubah falopi Terus Hormon estrogen Sama progesteron Juga lagi banyak diproduksi Kasih tau Anterior pituitary Jangan kirim hormon Efesa dulu ya Siap Dia udah denger kok Oke Semoga aja Ada sperma yang dateng kesini Udah nangkering disitu Udah nongkrong disitu ya Gak ada juga yang dateng Udah waktunya aku pergi Dia cuman dua hari sih Kalau Kalau yang setahu aku ya Ya ampun Oh dia jatuh Semoga Generasi selanjutnya Bisa ketemu jodohnya Setelah masa subur selesai Selama beberapa hari ke depan Ovarium dan korpus luteum Akan perlahan mengurangi Produksi hormon estrogen Dan progesteron Dan ketika kedua hormon ini Pada kadar terendahnya Maka terjadilah Dinding yang tebal tadi Jadinya Menstruasi Luntur Luntur Oke oke Ternyata begitu guys Ya Jadi Pokoknya ini keren banget Si dolawa ini Sumpah Aku jadi ngerti juga Tentang gimana-gimana Perempuan Laki-laki Gitu loh Yang kayak gitunya Gitu Nah ini ada satu lagi ya Kita Kenapa Digit nyamuk bisa bentol Ini adalah Kebiasaan yang Semua orang pernah alami ya Di Indonesia Jadi gimana sih Nyamuk bisa bendol gitu Tangan kita Di kaki kita Di muka kita Gua ludahin dulu ah Biar tusukan jarum gua Gak kerasa aman nih orang Cuh Kok diludahin dulu Eh Oh dikasih zat pengencer darah Lah Kok gua jadi lebih encer ya Kok gono Waktunya gua cabut Sebelum kena tabung Oh gitu Ada zat ngecer darahnya Woy Siapa lo Hah Ampun bang Apa Nenapa bro Oh darah putih Iya Yang jagain ini Tubuh kita Iya bener-bener Ada makhluk asing bro Tembakin histamin sekarang Biar sel darah putih Pada datang sini Oke bro Cerot Histamin oke Ih tubuh kitannya Hebat kali ya sumpah Histamin Adalah zat yang dapat Memperlebar pembuluh darah Dan melebarkan Pori-pori pembuluh darah Di area yang terkena histamin Oke Ini bertujuan Agar sel darah putih Dapat mudah berkumpul Di area yang terdapat Bakteri Atau virus Ataupun benda asing Dari luar tubuh Oh gitu Karena pembuluh darah melebar Akhirnya menekan Ke area kulit terluar Sehingga ada benjolan Di kulit Yang disebut bentol Iya Zat ini juga Yang ngebuat Aku ngasih respon Gatel Di area yang terkena histamin Kita lanjut lagi Dramanya guys Lanjut lanjut Tuh Sel darah putih Mana bakteri Yang harus kita perangin Itu tuh Oh ini Berudak Berudak Tunggu bang Tunggu bang Kita sisa-sisa enzim Pengencer darah Dari jarum nyamuk Peduli amat Tembak Kaget aku guys Terakhirnya tuh ya Nanti aku kecilin guys Kembali kalian gak kaget juga Eh Terakhir ini memanglah Ternyata seperti itu ya Makanya sebenernya Jangan digarung Jangan di Apa-apain Kasih balsem aja sih Sebenernya Tapi kalo aku ya Kalo aku tipe-nya tuh Kalo di nyamuk tuh Bekas guys Benci banget dah Kenapa ya Gak diapa-apain Karena dia merah Habis itu merah jadi hitam Oke guys Segitu dulu dari videonya Temen-temen Semoga menjadi Apa ya Ada edukasi juga Buat kalian Jadi ngerti juga Jadi berpikirlah positif ya Jadi itu cuman edukasi aja Bukan kenapa-napa Dan Sekian dulu video dari aku Dan Jangan lupa kalian Follow instagram, tiktok, dan setiap video aku Di atyuliderevi Karena aku bikin konten disana Dan aku live di tiktok juga ya Guys ya Oke See you on my next video Bye-bye Cuk